Setelah sebelumnya, Kabupaten Pamekasan masuk 10 besar kabupaten terinovatif di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pamekasan saat ini menargetkan 3 besar pada tahun 2023. Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur masuk 10 besar kabupaten terinovatif di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri dalam ajang Innovation Government Award 2022. Penghargaan itu berkat kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah bekerja luar biasa pada tahun 2022 atas program yang telah dirancang bersama. Dengan hasil itu, Bupati Badru Tamam akan terus menggenjot pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun 2023. Bupati menargetkan tahun 2023, Pamekasan bisa masuk 3 besar kabupaten terinovatif di Indonesia karena saat ini telah ada rumah khusus untuk berinovasi dalam merancang program pemerintah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, inovasi menjadi pilihan dalam membangun pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Orientasinya adalah agar seluruh pelayanan cepat sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Saya memilih inovasi, kolaborasi, dan konsistensi untuk mempertahankan inovasi itu menjadi pilihan di pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Orientasi akhirnya adalah bagaimana semua layanan serta dorongan kesejahteraan itu bisa dipercepat oleh pemerintah Kabupaten. Nah, inovasi apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah banyak melakukan kemudahan misalnya dengan melupakan publik yang mudah, cepat, dan ekselen dengan layanan kesehatan yang juga mudah, cepat, dan ekselen serta pemerintahan yang mendorong bagaimana seluas semua sektor itu bisa inovatif. Di bidang kesehatan ada 101 inovasi yang dilakukan oleh rumah sakit dan puskesmas termasuk PCC. Semua orang di Kabupaten Pamekasan ini sudah total coverage di bidang kesehatan. 2020 kita masuk menjadi Kabupaten inovatif, baru kemudian 2021 masuk Kabupaten inovatif tapi kualitasnya, muatannya semakin bagus, baru kemudian 2022 kita menjadi Kabupaten terinovatif di Indonesia dan saya bersyukur target kita, 2023 ini kita ingin masuk Kabupaten terinovatif ketiga di Indonesia dengan beberapa cara manajemen serta konsisten dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu menyampaikan terima kasih kepada para pejabat, ASN dan pegawai di lingkungan Pemkap Pamekasan secara umum yang telah membawa Kabupaten Pamekasan lebih maju dari sebelumnya. Tentu kerja luar biasa itu harus terus ditingkatkan agar daerahnya mampu berdaya saing dengan Kabupaten Kota Maju di Indonesia sesuai cita-cita bersama. Ia menyarankan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah untuk menggandeng akademisi dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan inovasi program Pemkap Pamekasan. Muhammad Hasan, CTV